Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ananda semua Mari kita lanjutkan materi tematik yang kemarin Materi tematik kali ini adalah salah satu ciri makhluk hidup memerlukan makanan Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi Komponen penyusun sel dan jaringan Serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita Nah, apasajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah Sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya Subhanallah, luar biasa bukan ananda? Selanjutnya kita lihat pada gambar organ-organ pencernaan pada manusia Dimulai dari yang awal disini adalah mulut Kemudian kerongkongan masuk ke dalam lambung Dari lambung masuk ke dalam usus halus Kemudian usus besar Dan dikeluarkan melalui anus Mari kita ulangi lagi Yang pertama adalah mulut Kemudian kerongkongan Masuk ke dalam lambung Usus halus, usus besar Dan yang terakhir adalah anus Itulah sistem pencernaan pada manusia Sistem pencernaan pada tubuh manusia Berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh Keberadaan jat-jat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan Proses pencernaan makanan pada manusia antara lain sebagai berikut 1. Ingesti Yaitu proses memasukkan makanan melalui mulut 2. Mastikasi Yaitu proses pengunyahan makanan menggunakan gigi 3. Deglutisi Yaitu proses menelan makanan di kerongkongan 4. Digesti Yaitu proses pemecahan makanan dari jat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung 5. Absorsi Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus 6. Deficasi Yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus Itulah 6 proses pencernaan makanan pada manusia Ananda silahkan untuk dicatat materinya ya Terima kasih telah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.